Pemirsa Anda masih di Berita TV-mu. Dalam rangka memperingati Hari Tuberkulosis sedunia pada 24 Maret kemarin, PRTBC HIV Aisyah menggelar acara puncak Hari Tuberkulosis 2019 di Perguruan Mumadiyah Tebet Timur Jakarta Selatan. Selain melaunching logo baru TB Care, dalam acara tersebut juga diisi sosialisasi mengenai penanggulangan TBC serta lomba dan kreasi untuk anak. Dalam sesi konferensi pers bersama pihak Kementerian Kesehatan RI, BASNAS, Dompet Du'afa, Komunitas Pendamping Pasien TBC, Lembaga Kesehatan Hadatul Ulama dan Lembaga Kristen, PRTB HIV Aisyah berharap kerjasama yang dilakukan bersama dalam memberantas TBC di Indonesia dapat berjalan maksimal sesuai target Badan Kesehatan Dunia atau WHO yaitu eliminasi TBC 2030. Potensi penularan tuberkulosis masih tinggi. Saat ini ada sekitar 125 ribu penderita yang belum terdeteksi dan berkeliaran, bahkan tiap tahun ada ribuan kasus dan hanya 61 persen yang bisa diobati. Menurut ASPR Aisyah TB HIV Aisyah Rohim Izamzami, memasuki abad kedua ini Aisyah ingin mementingkan bidang kesehatan, satu di antaranya TBC. Khusus program TBC Aisyah sangat ingin menanggulanginya tidak hanya penyakitnya, tapi juga merangkai kegiatan-kegiatan yang bisa menguatkannya. Aisyah dengan memasuki abad kedua ini juga mementingkan salah satunya lah bidang kesehatan yang salah satu bidang garapnya adalah TBC ini. Nah jadi ini menjadi bagian yang kita ingin ikhtiarkan bersama, bahwa program TBC ini juga menjadi bagian dari pemikiran kita, bagi narasi kita untuk menyampaikan bahwa memang penyakit ini harus ditanggulangi. Tidak sekedar hanya tuberkulosisnya, tetapi juga merangkai dengan kegiatan program Aisyahnya, juga ada kegiatan-kegiatan yang kemudian bisa kita kuatkan bersama. Sementara itu Imran Pambudi selaku Kepala Subdirekturat TBC Kemenkes mengatakan, saat ini pemerintah sedang mencoba memperpendek masa pengembatan TBC yang tadinya dua tahun kini menjadi sembilan bulan, dan juga sedang mengembangkan kombinasi pengembatan tanpa suntik. Pertama kita mencoba untuk memperpendek masa pengembatan. Jadi dengan obat-obatan yang lebih bagus, kita perpendek. Jadi yang dulu kan dua tahun minimal, sekarang sudah kita perpendek, jadi tinggal sembilan bulan. Kemudian kita juga mencoba untuk membuat kombinasi obat yang tanpa suntik. Jadi ini sedang kita coba, tapi belum bisa kita pastikan. Jadi kita harus, kita sedang melakukan research bagaimana melakukan pengobatan tanpa suntikan. Dalam kesempatan ini, TBKR Aisyah juga melunching logo barunya sebagai bentuk keseriusan dalam menangani TBC. Safri Esa, Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Kemudian TBC hampir terlewat. Kita foto bersama dulu dari tadi para... Terima kasih telah menonton!